Sementara dari lanjutan pegadaian Liga 2, duel derby Jawa Timur antara Gresik United kontra Deltras FC berakhir sama kuat 1-1. Derby Jawa Timur tersaji pada laga ke-6, grup 3 pegadaian Liga 2 saat Gresik United bersua Deltras FC di Tuban Sports Center Senin sore. Tuan Rumah sempat mengancam di menit ke-14, namun tendangan keras Maksimovic Dorde masih bisa ditepis Panggi Prio. Di babak kedua, Tuan Rumah nyaris membuka skor. Andai Kahar bisa mengeksekusi bola matang di depan Gawang Deltras. Gol yang dinanti akhirnya tercipta pada menit ke-75. Azamat Abdullahif berhasil menyundul bola usai menerima umpan lambung dari visi kanan. Kemenangan Gresik United yang sudah depan mata Sirna, The Lobsters mampu menyamakan skor jelang laga berakhir melalui sundulan Arthur Fiera. Skor 1-1 membuat Gresik United tertahan di peringkat ke-5, sedangkan Deltras FC di peringkat ke-3. pri miembara di temanang di temanang di temanang di temanang Terima kasih telah menonton!